Video seorang pria yang diduga memegang dan mencolek sejumlah anak kecil di Bintaro Exchange Mall viral di media sosial Video tersebut diunggah oleh akun instagram at infotangerang.it pada minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022 Dalam video itu terlihat sosok pria berkaos hitam lengan pendek Pria itu terlihat jalan terburu-buru menaiki eskalator Kemudian di belakangnya terdapat sejumlah orang tua yang mengejar pria itu Nih orangnya nih, nih salah satu bapak-bapak yang ikut anaknya dicolek dan berani ngejar Ucap wanita perekam video dengan nafas tersengal Emang gue takut sama lo, teriak seorang pria yang mengejar sambil gendong anak Dia nyolek anak-anaknya di bawah Di udah nyolek anak-anak di bawah Woi ditahan dong, teriak perekam video Pria itu pun berhasil dihentikan oleh security dan sejumlah orang tua Pria tersebut langsung dibawa ke ruang security untuk diinterogasi Namun pria itu terus mengelak Bahkan pria itu tidak mengaku salah sama sekali Hingga akhirnya sejumlah petugas membentak pria tersebut karena emosi Saat diinterogasi, pria tersebut menunjukkan sifat yang tidak kooperatif Selain tak mau mengakui kesalahannya dan berbelit-belit Pria itu juga mengancam para orang tua yang mengejarnya Pria tersebut lalu dibawa ke Polsek Pondok Aren dan diteruskan ke Polres Tangerang Selatan Lanjutan seorang pria yang diduga mencolek-colek beberapa anak kecil di Bintaro X Ceng Mall Pria tersebut berhasil diamankan petugas Orang tua korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Pondok Aren Berdasarkan informasi laporan korban sudah diterima pihak kepolisian Tulis pengunggah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!